Upaya evakuasi kendaraan yang terbawa longsor akibat gempa ini mengalami hambatan. Alat berat diturunkan untuk membantu mengevakuasi bangkai kendaraan dari kedalaman 20 meter. Upaya mengangkat kendaraan yang terseret longsor akibat gempa Cianjur mengalami hambatan. Lapisan tanah yang labil ditambah licinnya medan membuat proses evakuasi berjalan lambat. Tim evakuasi dari Batalion Zenitempur 09 Langlang Buana menggunakan alat berat untuk membantu evakuasi. Pengangkatan bangkai truk derek ini dilakukan karena diperkirakan ada kendaraan lain di bawah truk derek tersebut yang ikut terseret dan tertimbun. Diduga ada satu keluarga berjumlah sembilan orang dalam minibus yang terjatuh ke jurang. Kita lanjutkan evakuasi yang kelima harinya. Bagi untuk menggunakan keren dari PU dan PCA Pakor. Tapi untuk evakuasi pengeran masuk di lima bu. Sampai ini berputus untuk seling sehingga kita menggunakan wifi ini dalam penarikan evakuasi. Kendaraannya masih terburur. Kini petugas melakukan penggalian di lokasi bekas truk derek tersebut tertimbun. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praikno melaporkan.